Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menurunkan status gunung tersebut dari level 2 waspada menjadi level 1 normal. Meski begitu PVMBG Badan Geologi tetap merekomendasikan agar pengunjung tidak turun ke dasar kawah ratu atau mendekat ke kawah-kawah aktif lain di Tangkuban Parahu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Badan Geologi menurunkan status gunung Tangkuban Parahu dari level 2 waspada menjadi 1 normal per pukul 9 Senin ini. Menurut Kepala PVMBG Badan Geologi Kasbani, saat ini aktivitas Tangkuban Parahu menurun. Erupsi freaktik berupa letusan abu dan lumpur sudah tidak teramati dalam sebulan terakhir. Sementara itu, sejak 1 Oktober 2019 kegempaan Tangkuban Parahu pun didominasi gempa hembusan. Selain itu, tidak ada pergerakan magma ke permukaan. Meski begitu, Kasbani tetap merekomendasikan agar pengunjung tidak mendekati bibir kawah ratu ataupun kawah-kawah aktif lainnya di Tangkuban Parahu. Aktifitas Vulkanik Gunung Tangkuban Parahu ini sudah menurun, baik yang ditunjukkan oleh visual maupun data-data instrumen, dan secara sekiranya turun, cenderung turun dan stabil. Makanya kami tetapkan bahwa pada hari ini tadi turun statusnya dari level 2 normal, dan waspada menjadi level 1 normal. Sementara itu, berdasarkan pantauan PVMBG Badan Geologi, aktivitas beberapa gunung lain seperti Anak Krakatau dan Merapi masih berada pada level 2 waspada. Pengunjung dan masyarakat diimbau tidak mendekati Gunung Anak Krakatau pada radius 2 km, sedangkan Gunung Merapi tidak boleh didekati pada radius 3 km. Budi Hartati, Bandung TV